tadi sudah kita potong bagian depan dan belakang sekarang kita potong bagian untuk bagian leman lengannya akan kita buka sih masih jadi kita pulang ini masih supaya kita potong dua sekali gus jadi cuma kita potong sekali tapi udah mendapatkan penguangan caranya kita hitung dulu untuk lengannya di sini di sini ada 17 kita buatkan 18 18 dikali dua itu 36 36 kita tambahkan kampuk masing-masing 3 cm berarti 6 cm berarti-berarti 42 dan 42 itu baru kita dapatkan cuma satu langan jadi 42 kita tambahkan 42 berarti 84 dan kita ukur kita ukur kainnya ini dengan panjang 84 dari ini sampai ke samping kita ukur 84 kemudian tinggal ini kita lipatkan sampai yang tadi udah kita kasih tanda setelah udah kita lipat satu kali lalu kita lipat lagi jadi ini kita pasangkan di atasnya disini dan ini posisi polanya udah kita kurangin 5 cm tidak usah kita potong jadi ini tinggal kita lipat ke dalam dan untuk bagian atas cukup kita berikan lampu sekitar satu setengah lalu kita berikan lampu di sini bagian bawah satu senti aja dan bagian bawah satu senti aja dan bagian sisi tiga senti nah jadi kita cukup potong satu kali tapi sudah menghasilkan dua lengan dan udah selesai untuk memotong bagian menganya tinggal nanti kita kasih tutorial untuk menonton video ini kita buat polanya sekarang aku akan tunjukin cara memotong pola di atas kain pertama kita potong dulu untuk bagian belakangnya dan kita amati dulu untuk jenis kain atau motifnya kayak gini dan disini kainnya ada bagian bawahnya ini ada tumpalnya seperti ini dan bagian tumpalnya ini akan saya taruh di bagian depan di bagian bawah maksudnya dan untuk bagian belakang ini ada ritnya resletingnya berarti nanti kita bagian tb-nya ini kita kasih kampus sekitar 2 cm sampai 2,5 cm nah jadinya kayak gini dan langsung aja kita potong jadi ini kita sisakan 1,5 cm sampai 2,5 cm untuk tempat resletingnya dan untuk bagian sisinya sama seperti biasa kita berikan 3 cm dan kerung lengan 1,5 cm bahu 2 cm dan kerung leher 1 cm dan jangan lupa untuk bagian ini kita potong setelah udah selesai kayak gini kemudian kita potong untuk bagian depannya setelah tadi depan udah kita potong lalu kita potong untuk bagian yang belakang bagian yang depan maksudnya tadi depannya udah dan untuk bagian belakang bagian depan ini lipatan nafas disini dan langsung kita kasih jerung pentul nah ini untuk bagian depannya yang bagian atas kemudian kita potong untuk bagian yang bawahnya sebelum kita potong untuk bagian yang bawahnya ini kita potong untuk bagian bagian yang luarnya yang bagian wiru ini bagian yang akan kita wiru dan bagian sana sisinya ini kita letakkan di atas sini sama dari untuk bagian belakang ini ada bintangnya ini yang warna karena orang itu dua jadi untuk bagian depannya itu kita usahakan sama dan untuk bagian milunya ini bagian bagian ujung wiru ini kita cukup tambahkan kampus sekitar 2 cm 1 cm sampai 2,5 cm nah setelah udah kayak gini baru kita potong ini kita kasih jerung pentul dulu dan bagian atas cukup kita beri kampu 2 cm kemudian kita potong sebelum ini ini perhatikan ya untuk bagian wirunya ini untuk bagian baiknya itu di bagian atas karena untuk bagian wirunya ini kita pasang di sebelah kiri nah hasilnya kayak gini dan setelah udah selesai untuk bagian wirunya tinggal bagian depan yang bagian dalamnya nah kayak gini untuk bagian depannya sama lipatan juga dan seperti biasa untuk bagian atasnya ini sama dengan bagian depan yang atasnya kita kasih kampu 2 cm dan bagian bawah kita kaku kampu sekitar 3,5 cm dan sisi 3 cm dan seperti ini hasilnya untuk potongan bagian depan dan belakang untuk blus dengan kombinasi wiru bagian pinggang terima kasih